Rasulullah s.a.w. dalam hadis riwayat Ahmad beliau mengatakan Hadis ini dinilai suhaik oleh Syah Al-Bani Yang mana Rasulullah s.a.w. bersabda Bila engkau melihat Allah mencurahkan harta dunia Yang diinginkan oleh seorang hamba di dunia ini Allah memberikan dunia terus kekayaan, kesihatan Berbagai kenikmatan dunia diberikan kepada hamba tersebut Padahal ia gemar berbuat maksiat Ketahuilah bahwasannya itu adalah istidroj S.A.W. kemudian Rasulullah s.a.w. Membaca firman Allah s.a.w. Kemudian Rasulullah s.a.w. membaca firman Allah Yang artinya ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka Ini kalau orang sudah sangat terbuai dengan penangguhan hukuman Justru Allah akan bukakan selebar-lebarnya pintu kesenangan untuk mereka Sehingga ketika mereka telah bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka Kami siksa mereka secara tiba-tiba Datanglah hukuman tersebut secara tiba-tiba Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa Surat Al-An'am ayat 44 Ini yang perlu kita sadari Kita tanamkan bahwasannya Lancarnya riski Itu bukanlah standar kasih sayang Allah kepada hambanya Justru bisa jadi kelapangan hidup itu Merupakan suatu bentuk adab yang tidak disadari Untuk apa banyak harta fisik yang kuat Yang sehat Namun batin merana Dan ancaman adab akhirat terus menghantuinya Jadi kalaulah standar kasih sayang Allah itu kemewahan dunia Ini saya korunlah orang yang paling Allah sayang Namun apa kenyataannya Ia justru Allah adab dengan dibenamkan ke dalam bumi Beserta seluruh harta kekayaannya Sebaliknya Janganlah mengira bahwa setiap orang yang mengalami banyak cobaan Banyak ujian hidupnya Jangan mengira itu pertanda bahwa ia sedang dimurkai Allah Tidak Sebab bisa jadi itu adalah musibah Yang berfungsi untuk menghapuskan dosa-dosanya Dan mengangkat derajatnya di surga Namun keterangan ini bukan berarti apa Bukan berarti kita meminta musibah kepada Allah di dunia ini Tidak Justru langkah yang tepat adalah Kita berusaha senantiasa ta'at terhadap ajaran agama Menjauhi maksiat Kita minta apa Nas'ullah ta'ala al-afwa wal-afiyah Fi dunya wal-akhirah Kita senantiasa meminta keselamatan kepada Allah Dengan terus mentaati ajaran agama Kalaupun seandainya seseorang nanti diuji dengan musibah Maka bersegeralah intropeksi diri Dan bersabarlah Semoga hal tersebut mengurangi dosa-dosanya Dan mengangkat derajat di surga kelak Sehingga pemirsa yang terhormati Allah Janganlah terbuai dengan sebuah penangguhan hukuman Namun segeralah beramal Seorang yang bijak pernah mengatakan Bekerjalah untuk duniamu Sesuai dengan kadar jatah waktu hidupmu di dunia Wa'amali akhirata kabikodribako ikafiha Beramallah untuk akhiratmu Sesuai dengan kekekalan Kekalnya kamu di akhirat kelak Ini menunjukkan Memahaman yang sangat dalam Sehingga seseorang itu bijak Bekerja untuk dunianya Karena ya sekedarnya Sekedarnya Sebatas apa Ia hidup di dunia ini Namun ia bekerja Beramal dengan sungguh-sungguh Untuk akhiratnya yang kekal abadi Selama-lamanya Dan kita semua Mengetahui bahwasannya Sebaik-baik Bekal Itu adalah ketakwaan Sebagaimana Allah Ta'ala Berfirman Wa tazawwadu fa'inna khairazadit taqwa Dan Berbekallah kalian Karena sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan Intinya Mudah-mudahan Segala musibah Yang menimpa seseorang Yang menimpa saudara-saudara kita Mudah-mudahan itu menjadi Pelajaran bagi kita semua Sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menjadikan kita Sadar Dan Meningkatkan amal soleh Dan memanfaatkan Sisa-sisa umur Untuk Berbuat kebaikan Sebagaimana Imam Fudel bin Iyad Menyebutkan sebuah teori Yang sangat bagus Yang perlu dicatat dengan tinta emas Yang mana beliau mengatakan Tuhsinu fima baqiyah Yukfarlaka ma maudho wa ma baqiyah Berbuat baiklah Di sisa-sisa umurmu Dengan itu Maka akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu Dan yang akan datang Karena jika kamu masih rajin bermaksiat di sisa usiamu Maka kamu akan dihukum karena dosamu yang telah lalu Maka pemirsa yang terhormati Allah Semoga Allah ta'ala Memberikan taufiknya Memberikan Kemudahannya Sehingga Mudah-mudahan kita menjadi Seorang hamba yang bisa memetik pelajaran Dari setiap kejadian Yang ada di sekitar kita Wallahu ta'ala a'lam Bisawab Dari setiap kejadian